Jadi sekarang ini saya memprediksipun pada proses Adipura itu juga sudah hampir 50-60 persen infrastruktur kita. Jauh berbeda dengan 2010. 2009-2010 itu infrastruktur kita baru 20 persen. Tapi kita dapat Adipura. Tapi ini kita minta infrastruktur kita 60 persen. Bendaraan, saya dengar kemarin kita ditawarin lagi, ya gak apa-apa bekas yang penting bisa dimanfaatin. Jadi truk pun kita sudah hampir 50 dari DKI. Tahun 2003-an kan masih bagus. Apalagi wilayah kita kan deket-deket gitu. Makanya tadi saya bilang hampir 65 persen. Ya kalau 20 persen Pak Manan ya 20 persen sampah itu bisa dikelola oleh seluruh warga. Di tempat-tempat sementara menjadi reduce-nya di situ. Saya yakin kalau 10 persen berantakan dimanapun gak akan dilihatan. Artinya dengan berilaku budaya yang... Nah kemarin DKI menawarkan 20 ribu titik lampu PJU. Nah tadi. Kalau kita beli baru 20 ribu semuanya 50 miliar. Belum tentu DPRB setuju. Apalagi kalau udah menyiapkan angka 50 miliar berdek amat ini. Ya entar jalan lingkungan belum, ini belum. Gak gak jadi jadi kita. Nah ditawarkan. Saya bilang, wah saya bikin curhat. Saya tanah tangan ini. Kalau kita beli baru mamanya 50 miliar. Terus itu kita memperbaiki 5 miliar. Untung dong. Kalau kita beli 300 juta. Terus kita dapet tiba nilainya 200 juta. Masih untung kita. Udah dibahagilah gitu. Itu 20 ribu. Saya tanah inshallah nanti. Mana-mana yang belum itu, ya kita perbaiki. Kan kota Bekasi jadi semakin. Kalau terang kan gak ada lagi yang itu namanya pakai LGBT itu. Makanya sekarang saya taman apa, saya suruh buka pakirnya semua untuk kepentingan masyarakat. Tapi kita juga pasang lampunya. Kalau dipercaya ya gak apa-apa. Memang kondisi masyarakat kita masih begitu. Ya pemerintah pasang lagi. Ya sampai masyarakat itu betul-betul. Ini adalah untuk kepentingan umum. Ini harus kita jaga bersama. Ini harus. Kalau kita merasa. Wah jangan nanti kita pager aja. Kapan masyarakat menikmati. Itu karena beridayanya sekarang kita yang terbesar dan terbaik kayaknya di Indonesia. Coba tiba-tiba kalau hari minggu. Masya Allah itu jalan Ahmad Yani sama Sumaraipur. Penuh orang semua. Wah ada yang dari Cikara. Wah ada yang dari Babelan. Emang itu di kabupaten gak ada. Gak ada banget. Saya pura-pura aja karena saya minggu ikut juga berpahal. Wah ada yang dari mana-mana. Kalau dari daerah kita sih memang. Nah ini adalah bentuk apresiasi bagaimana kita menyediakan sarana-pasarana untuk masyarakat. Apalagi nanti di bulan Agustus.